Sementara itu pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi masih menghitung uang dalam amplop milik anggota DPR Komisi 6, Bowo Sidik Pangarso. Uang sebesar 300 juta rupiah tersebut disiapkan Bowo untuk serangan Fajar pada pemilu 2019 nanti. Anggota DPR Komisi 6, Bowo Sidik Pangarso bungkam, usai menjalani di KPK selama 4 jam. Bowo diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka lain dalam kasus suap kerjasama pengangkutan bidang pelayaran sebesar 1,5 miliar rupiah dari PT Humpus, transportasi utama PT Pupuk Indonesia Logistik. Selain itu, Bowo diduga juga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai anggota DPR senilai 6,5 miliar rupiah. Sehingga total suap Bowo sebesar 8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga akan digunakan untuk serangan Fajar pada pemilu 2019. Dari 82 kardus yang disita, KPK telah membuka 4 diantaranya dengan total uang sebesar 300 juta rupiah. Melakukan pengecekan barang bukti, terutama perhitungan uang. Tadi update terakhir yang saya dapatkan siang ini sudah masuk ke kardus yang keempat ya. Jadi artinya tiga kardus sudah dibuka, ada sekitar 15 ribu amplop di tiga kardus tersebut. Berarti rata-rata di setiap kardus ada 5 ribu amplop. Berarti rata-rata di setiap kardus tersebut.